Halo semua, balik lagi bersama gue, Rav Davu, dan kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Pad. Nah, kali ini gue bakal ngomongin soal si Brook ya, atau NW Brook, atau Brook NW. Nah, ini akhirnya sudah bisa kalian cobain ya, cuman ini secara gratis aja untuk trial-nya selama seminggu. Dan kalian bisa cobain di training, terus juga kalian bisa cobain di battle ranking, kalau enggak free battle itu bisa dicobain ya, untuk karakter si Brook ini. Nah, ini untuk ikonnya, dia seperti ini ya, tuh. Ini cuman PvP aja, untuk Pving ini nggak bisa ya. Dan oke, gue bakal ngebahas untuk skill-nya, ini menarik banget ternyata, dan seru sih untuk karakter ini ya. Nah, seperti biasa, pertama-tama untuk desainnya dulu, ini udah keren banget, tuh. Gile. Oke, asli ini keren banget sih. Yang suka sama Brook ya, ini udah cakep banget sih asli. Tuh, detail banget dari jarinya, udah detail banget tuh. Oke. Dan sekarang untuk movement dan dodge-nya. Di sini untuk movement-nya, ini biasa aja sih. Cuman setelah gue, seperti biasa, nyoba dari Akainu, dia bisa ngelewatin tonjokan Akainu ya. Berarti dia bisa gue bilang, speed-nya lumayan untuk bergerak seperti ini. Terus untuk dodge-nya, ini dia. Kalau misalnya mundur. Tuh. Nggak ada tambahan apapun ya. Sekali lagi. Tuh. Ya, kayak dodge yang karakter SS yang lainnya ya. Tapi di sini yang menarik nanti dari skill, itu ada tambahan pasifnya untuk dia lagi bergerak ya. Itu nanti ada tambahannya. Nah, sekarang ke basic attack-nya dulu. Di sini untuk basic attack-nya itu ada 4 kali hit. Dan ini di hit keempatnya gue bikin auto-lock aja. Karena nanti dia ada tambahan tebasan gitu. Contohnya seperti ini ya. Nah, itu 4 kali hit. Nah, di hit keempatnya bakalan ada seperti ini. Jadi dia bisa kayak Mihawk. Terus kayak si siapa namanya? Siapa sih? Ya, Mihawk ya. Mihawk NW sama Mihawk yang satu lagi. Nah, bisa kayak gitu. Kenapa gue bikin auto-lock? Jadi biar langsung ya. Oh ya. Terus untuk ini elemennya S gitu ya. Nah, jadi ya. Itu yang menarik sih. Dia ada tebasan terakhirnya. Cuman jaraknya nggak terlalu jauh banget untuk tebasannya. Jadi medium aja. Lumayan lah ya. Kalau misalkan nanti buat... Ya, iseng-iseng lah. Nyoba-nyobain buat kombonya. Nah, sekarang lanjut ke skill-nya. Untuk skill-nya ini. Semua skill-nya bakalan ada tambahan ke pasif-nya. Movement-nya si Brook NW. Yang tadi gue bilang di awal ya. Dia bakalan ada tambahan pasif. Nah, sekarang untuk skill 1-nya dulu. Ini contohnya. Nah, itu range-nya medium ya. Terus skill ini bisa dipakai sampai 3 kali. Kalian bisa lihat ada angka 2 gitu. Nah, ini maksimal 3 kali ya. Untuk skill 1 dan skill 2. Dia bisa di-spam. Nah, ini kalau misalkan kalian berkali-kali pakai. Tuh. Kalau nggak, kalian bisa aja tahan skill-nya. Itu dia. Dan kalau misalkan kalian pakai skill-nya. Yang tadi gue bilang di awal. Ada tambahan pasif-nya. Buat movement si Brook NW. Jadi contohnya kalian pakai skill. Nah, kalian tinggal bergerak. Dia ada tambahannya. Ini lucu sih asli. Mau dia skill-nya kena ataupun nggak kena. Itu bakalan tetap aktif ya. Kocak sih asli. Dan itu cepat banget ya. Geraknya. Oke. Nah, sekarang untuk si chain skill-nya. Chain skill-nya ini aktif pada saat skill 1 kena ya. Nah, ini dia untuk chain skill-nya. Nah, dia bakal bikin musuhnya jadi S. Terus juga kalau misalkan skill ini dipakai. Dia bakalan tetap keluar ya pasif-nya. Tuh. Itu untuk jadi S-nya bisa gue bilang lumayan lama ya. Lama loh itu. Dan kalau misalkan kalian nanti pakai S-nya. Misalkan di sini ya. Dia itu timingnya harus tepat ya. Jadi kalau misalkan musuh baru datang pada saat kalian ngeluarin skill-nya. Misalkan gini. Ah, salah gue. Sebentar. Kita ganti karakter lain. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan gue pakai skill S-nya di sini. Terus dia baru datang musuhnya. Ah, sebentar. Nah, itu dia nggak kena jadi S ya. Kalau misalkan kayak gitu. Jadi dia timingnya harus nge-pass untuk pakai si chain skill ini. Nah, sekarang ke skill kedua. Ini untuk skill kedua bakalan seperti ini. Tuh dia. Ini jarak serangannya jauh. Contohnya. Tuh. Terus skill ini juga bisa dipakai di tap-tap lagi ya. Kalau nggak, kalian bisa aja tahan skill ini pada saat dia udah full stack ketiga. Nah, itu kalau misalkan full stack ketiga ya. Dia baru bisa seperti itu. Nah, itu juga ada tambahan buat pasifnya movement si Brook NW ya. Nah, kalau misalkan skill-nya kena, dia bakal ada tambahan chain skill. Nah, untuk chain skill-nya seperti ini. Itu dia. Sekali lagi. Oke. Keren ya. Ngeledek banget ya asli. Cuma kalau misalkan skill ini kena lagi, si chain skill ini lagi cooldown ya. Tuh. Jadi nggak bisa di-spam langsung berkali-kali gitu. Untuk chain skill-nya. Nah, sekarang ke profon-nya. Di sini untuk profon-nya, dia cuma serangan aja. Contohnya seperti ini. Itu dia. Simple. Cuma serangan aja. Terus lanjut ke card skill-nya. Di sini untuk card skill-nya ada dua. Ini yang pertama. Cooldown-nya 20 detik. Dia bakalan bikin slip ya. Ini contohnya. Tuh, musuhnya kena slip. Cuma ini serangannya ada tambahannya ya. Di terakhiran. Tuh, dia bisa kena hit terakhirnya di situ. Dan ini juga bisa di-combine. Jadi pada saat kalian nge-knock up musuh. Nah. Tuh, kalian bisa bikin kayak gitu. Jadi knock up. Langsung tambahin ginian. Musuhnya bakal kena slip. Itu dia. Itu gue baru nemu sih tadi. Jadi menarik ya. Bisa dilanjutin slip-nya. Cuma untuk class-nya. Atau dia kena reset. Itu tetap sama ya. Beda dengan kayak stone combo. Itu beda. Ini masih sama aja. Dan juga ini kalau misalkan skill-nya dipake. Dia gak bisa nge-dodge. Tuh, dia gak bisa nge-dodge ya. Jadi gak enaknya itu aja sih. Untuk card skill ini. Terus untuk card skill yang kedua. Ini dia. Cooldown-nya 20 detik. Contohnya. Tuh. Itu gunanya buat apa? Jadi kalau misalkan musuhnya kena rage. Apa? Musuhnya ada bar kuning. Bar kuning ini. Dia bakal kena hisap ya. Atau kena sedot. Ini contohnya. Ini bar kuningnya kalian liatin ya. Tuh. Dia langsung berkurang. Nambah ke broke. Tugasnya gitu aja sih. Untuk card skill ini. Kalau yang tadi bikin slip. Ini nyedot. Bar kuningnya si musuh ya. Dan terus ke ultimate-nya. Ini dia untuk ultimate-nya. Itu dia. Kalau misalnya udah kelar ultimate. Kayaknya sih dia bisa movement juga deh. Oh gak bisa ternyata. Berarti cuma profound skill. Card skill dan yang lainnya doang ya. Habis itu dia ada tambahan movement-nya. Terus ke support ya. Sebentar. Nah dan untuk support-nya belum gue test sih. Jadi pengen tau juga. Nah untuk support-nya itu dia cooldown-nya 40 detik. Lama sih. Lama banget. Kesempatannya cuma 2 kali aja. Ini contohnya. Tuh dia bikin S ya. Ini kalau misalkan musuhnya di udara. Belum gue test. Jadi gue belum tau sih. Apakah kena atau enggak. Jadi ya nanti kalian bisa test sendiri ya. Di PvP. Itu dia. Mantep sih. Lumayan jauh. Oh. Oh gak kena. Rada deket berarti. Oke. Dan itu dia untuk Brook and Way ya. Ini karakter free yang bisa kalian cobain selama seminggu. Terus nanti ilang. Dan dia gak bisa dipakai di PvE. Sekali lagi gue bilangin. Dan kalian bisa coba di ranking juga. Nanti gue bakal kasih lihat untuk gameplay-nya ya. Di PvP-nya. Pastinya. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi. Terima kasih.